Hamas membakar persembunyian Israel di Kanigionis, Gaza Selatan. Dilaporkan ada 15 tentara Israel yang tewas akibat serangan tersebut. Brigade Al-Kassam, sayap militer Hamas mengumumkan serangan terbarunya di sebelah barat kota Kanigionis, Gaza Selatan. Dalam serangan itu, mereka menyerang tempat persembunyian tentara Israel dengan peluru RPG anti-lapis baja. Iba serangan tersebut setidaknya 15 tentara Zionis tewas terbakar. Adapun, kabar ini diumumkan oleh Hamas melalui telegram pada Senin 19 Februari 2024 lalu. Selain menggunakan peluru RPG, Hamas menyerang persembunyian Israel tersebut menggunakan peluru anti-personil. Hamas pun memastikan bahwa terdapat 15 prajurit Israel yang terdiri dari perwira dan juga tentara terbunuh di sana. Selain itu, mereka juga mengaku mendengar suara teriakan dari para tentara setelah mereka dibakar. Insiden tersebut tepatnya terjadi di daerah Al-Hawus sebelah barat kota Kanigionis. Selain di lokasi ini, Hamas juga melancarkan serangan di lingkungan Al-Amal yang masih di barat kota Kanigionis. Adapun, terjadi bentrok sengit antara Hamas dan Zionis di wilayah tersebut dan setidaknya ada dua prajurit Israel yang ditembak hingga menewaskan Zionis dan melukai mereka. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!